Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Rusnaldi Abu Bakar Pendiri perusahaan PT Prima Sarana Express Atau dikatakan dengan PT Primax Kami bergerak di bidang jasa transportasi dan jasa rental Untuk kategori truck jenis box Mulai dari tipe terkecil sampai dengan tipe terbesar Saat ini kami ada di dua kantor cabang Jakarta dan Cikarang Kemudian kami ada di 12 kota besar di Indonesia Dengan total armada 300 armada yang mendukung Usaha kami saat ini Kami melayani industri manufakturing dan otomotif Serta consumer goods Dalam menjalankan kegiatan usaha Secara modal kerja kami disupport oleh Astra Mitra Ventura Kami berharap kerjasama ini bisa berlangsung Baik dan panjang untuk di masa yang akan datang Dan semoga di masa yang akan datang Kami bisa meningkatkan plafon yang diberikan kepada kami Saat ini kami mempunyai karyawan Sebanyak 48 orang yang mendukung Di samping para driver sebanyak 327 orang Dan di antara karyawan yang ada 12 orang di antaranya Itu adalah karyawan perempuan Assalamualaikum Assalamualaikum Perkenalkan nama saya dengan Jusmeri AB Kebetulan saat ini berada di posisi senior manager Yang mempunyai dua departemen Yaitu HRD dan MGA Dan PANEMIS Sehari-hari dari rumah Kitar jam 6, 6.30 Sampai di kantor Melakukan aktivitas seperti biasa Untuk para karyawan wanita Kebanyakan juga kita bekerja di kantor ya Di rumah Untuk melakukan aktivitas sebagai ibu rumah tangga juga Kebetulan industri yang kami gurutin adalah Industri logistik Dimana berhubungan dengan armada truck dan sopir Sopir itu Semelurunya adalah laki-laki Nah mungkin kebanyakan masyarakat menganggap Ini adalah pekerjaan yang cocok buat laki-laki Tantangan tentu ada di setiap pekerjaan Namun kita sebagai perempuan Pertama kita harus bersikap positif Yang kedua kita belajar dan mengembangkan ketampilan Yang ketiga adalah beradaptasi Jadi seluruh tantangan itu kita bisa atasi Makna hari Kartini menurut saya adalah Perjuangan dan bukti nyata bahwa perempuan itu bisa Kita harus bisa menggapai cita-cita kita Karena ibu Kartini sudah membuka pintu Jadi kewajiban kita perempuan masa kini Untuk melanjutkan perjuangan beliau tersebut Jangan pernah menyerah Pantang mundur Dan tingkatkan literasi Jangan pernah berhenti belajar Jika ada hal-hal yang belum kita gapai Dengan langkah awal dulu Dan konsisten menjalankannya Insya Allah cita-cita tersebut pasti tercapai Dimana wanita itu selama ada etikat Kemauan dan kerja keras Insya Allah pasti bisa Maju terus perempuan Indonesia Selamat hari Kartini Perempuan bisa Terima kasih telah menonton!